Hai selamat pagi ini hari Sabtu sekarang hari kedua kita di caravan tenda ini camping udah sarapan tadi enggak sempat aku video in kita udah rapih karena tadi video call sama orang tuaku dan keluarga ku di Bogor kirana ceritain ke keluarganya kalau dia lagi camping jadi aku enggak sempat bikin video masih di edisi Monteiro on the go sama aku Aditya nah aku mau kasih lihat gimana aku dandan di caravan ini tempatnya kecil aku enggak dandan-dandan banget sih cuman apa pakai krim aja supaya bersihkan ya Nah ini tuh ada kamar mandi ada kacanya jadi aku biasanya ngasih disini yang paling penting guys kalau untuk muka itu kalau lagi camping atau dimanapun itu ya karena kita nggak bisa properly wash our faces jadi eh gitu jadi aku beli ini tisu basah untuk bersihin muka dan ini enak banget ini nutrogena ini melihat ke farmasi murah jadi oke banget ini aku bersih muka pakai ini aja tadi udah bersih muka ke toilet di apa wastafel sekarang final cuci muka udah gitu aku tetap harus pakai krim ya kalian cuci dulu you know masalah kulitku itu paling banyak ini nih freckles bintik-bintik dan aku pakai selalu ya cc cream dan SPF 30 meskipun nggak ada matahari tapi you never know sekarang banyak banget lampu-lampu di tempat dimana-mana itu ada UV nya kalian jadi harus tetap pakai UV protection aku nggak pernah pakai bedak aku pakai bedak aku pakai proper makeup kalau harus pergi ya kayak keluar ada undangan atau wedding gitu yang betul-betul pakai baju cantik aku pakai makeup makeup foundation segala tapi kalau hari-hari enggak tapi aku harus selalu pakai eyeliner supaya matanya nggak kayak tenggantuk ya meskipun ini sisir aja sisir alis karena alis udah tebal aku nggak pernah pakai alis Oh lagi dandan aja supaya nggak kebanting nah udah udah itu dong ini adalah hack aku karena kotong mataku sayu jadi aku harus selalu pakai eyeliner supaya keliatan lebih cerah lipstik jangan lupa supaya nggak kayak orang sakit kalau nge-vlog udah gini aja ya tinggal ganti baju terus kita ke mobil nih aku disini dandannya tuh kan eh kaki tutup nah Eren sama Kirana udah di mobil mereka tuh rese ya jadi dia biar aku cepet-cepet gitu mereka nunggu dulu di mobil aku belum selesai ketiba-cepet ya kalau di camping gini aku pagi-pagi nggak mandi biasanya aku mandinya malem sebelum tidur aku mandi dulu baru deh tidur terus pagi-pagi nih jadi nggak usah repot mandi lagi karena ya udah lah ya nggak kotor ini pakai cincin ini sambil ngomong sendiri sebenarnya aku ambil checklist aku bawa tas gendong ringkas bawa handphone pakai jaket rambut nggak usah disusir guys aku nggak pernah nyisir ini ini camping OOTD aku ya what's with camping jas hujan tas ransel juga tas ransel yang anti-air ya dan pakai sepatu boots juga anti-waterproof jadi nggak basah kalau kena air beres jadi ya guys kalau mau berangkat tuh ya Ernest kan suka annoyed ya karena aku lama persiapannya tapi itu dia nggak ngebantuin ya aku kan nggak bisa pergi gitu doang ya namun ibu-ibu tuh kalau mau pergi tuh harus ada one million things to do jadi aku mesti siapin susu kirana mesti beres-beres tadi ada makanan di meja belum dimasukin ke caravan nah jadi aku sengaja ini lama-lamain biar dia kesel tuh dia udah dimobil kita lama-lamain oke udah di kunci caravannya sekarang kita ke mobil ini juga ada tenda-tendak nah di jalan kita mampir ke toko keresen nih jadi toko pernah-pernikara caravan lemari peralatan yang dipakai camping karena kita mau cari sesuatu untuk caravan kita ini buat dapur gitu bagus juga kulkas cooler nah ini tuh tenda bisa dibawa pakai mobil tuh jadi nggak harus caravan bisa dibuka jadi tenda begitu tuh jadi nanti ini dibikin jadi kasur kirana terus di sini bisa pasang kursi meja ini berbagai ukuran nih lihat ini nak nih ini bagus nih tuh wow tuh jadi di sini ada dapurnya disini tuh bisa naik ini terus kasur tuh jangan naik ya wah ini ada yang kecilnya kirana masuk tuh ini buat kirana disini hahaha buat anaknya ini buat orangtuanya wah ini seru juga nih yang ini ya bagus sebenernya yang tenda gini lebih banyak space tuh lebih tinggi kan kalau caravan nggak begitu nah ini ada dua nih kamarnya oh iya boleh ya wah ini spacious banget tuh gede banget ini di luarnya ya Oh buat tamu kata kirana ada kamar tamu juga ini buat nak masak sini kita bisa pesan kursi di sini tuh kasih lihat ya tuh gede banget lihat aku di sini tuh masih jauh ke atas tuh ini juga ini bisa lah ini kecil cuman buat tidur aja jadi diluar ini harus pasang tender begini iya lucu ini kalau mau tahu harganya si Uhu Explorer ini hampir 7.000 euro nah ini buat yang satu dua orang doang tuh lumayan luas loh kalau dalamnya ini harganya 10.000 hampir 10.000 euro 170 jutaan ya ada kompornya harganya digabung ya 8000 tambah dua ribu tambah 800 810 ya 10 ribuan hobi tuh ini gede banget udah kayak rumah guys sini kamar sendiri ini kamar nanti luar ini bisa ditambah lagi tuh bisa ditambah bisa pasang dapur di sini bagus ya nih ini ini bagus gede di dapurnya ini buat sleeping area nya ini ada tengah-tengahnya ruang kamu atau ruang keluarga ini bagus ini aku pengen banget nih punya kompor di luar jadi bisa masak ini gede banget lihat dong ini Wow tapi ini lebih murah daripada yang tadi ini nggak sampai Rp10.000 digabung tuh kita bisa bawah disitu dibawah kalau ini bisa dua kamar ini atau dua kasur maksud aku wow ini bagus banget ya tuh lihat eren segitu tingginya masuk sayang dan masih luas banget raise your arm tuh segitu tingginya kita mau lihat harganya kalau caravan hampir 13.000 euro nah ini ada dua kasurnya yang anaknya mau dua ya nah ini tengah-tengahnya ada living area buat makan bisa buat ngobrol dan kasurnya fix nah ini eren saya pengen punya begini jadi kita enggak usah pasang kasur kalau mau duduk harus pasang lagi gitu ini udah fix kompor ya kalau kompor sih doesn't matter ya aku jarang banget jarang banget masak di dalamnya bagus sayang ini bagus nih ini model baru 2021 adri ya ha genya lihat guys 20 ribu wah ini bagus bagus banget sayang tuh modern design oh ada shower lagi wow oke i think we should get this one ini apa hahaha kulkas guys wow lihat hatracknya modelnya minimalis gini wow ups memang terlalu keras tuh ini fix tempat duduknya jadi bisa makan kalau hujan kita bisa stay di sini terus enggak usah pasang kasur Oh ini juga jadi kasur Oh ini bisa jadi kasur juga jadi ini dapurnya wow nice aku suka nih nah ini ini murah nih 8000 dapet saya ya udah lama betul wah yuk masuk kita mau lihat tuh ini sama bisa jadi kasur dapur dan ada kasur lagi itu kamar mandi ada tempat dandanya bagus juga nih hahaha ini lemari itu kamar mandi biasanya ya ini model baru berapa nih harganya nggak ada wow apa ini media kontrol oh ada speaker juga ada shower wow this is nice ya ini kasurnya gede banget tidur di sini nanti kalau anak bisa bikin kasur di sini buat kirana dah dah bagus ini ada sebuah apa namanya pintu lalat masuk lagi sama ya kasur ini atau kursi kamar mandi ada showernya nggak nggak ada ini nggak ada showernya cuman WC aja Oh itu lampunya Oh ini kamarnya besar bagus dua juga dapur luas ya Nah gimana terus ya lihat-lihat caravan sama tenda eh tadi tuh yang kita lihat caravan-caravan itu adalah ada yang baru ada yang second hand ya itu adalah dealer sebenarnya punya caravan jadi eh menarik banget dan jadi bisa ngayal-ngayal gitu kita pengen punya karavan baru kayak gimana terus eh tenda juga seru ya cuman kata Ernest downside-nya kalau tenda itu kita nggak tahu kan ya di tempat camping apakah tanahnya datar atau miring atau berbatu atau berpasir jadi tantangannya kalau di tenda kita harus mikirin gimana masang tenda itu supaya nyaman duduk atau tidur di situ tapi kalau caravan itu udah pasti kita punya tempat tidur yang enak gitu jadi kalau dia prefer caravan ternyata nanti ya kita kumpulin duit dulu kita beri caravan yang baru tadi ya bagus ya Insya Allah nah sekarang kita mau ke mall tadi emang awal kita mau ke mall tapi karena harus ada yang dibeli dulu di toko caravan kita mampir sebentar malah lihat-lihat jadinya tapi senang kita mau ke Westfield Mall of the Netherlands ini adalah mall terbesar di Belanda luasnya Westfield Mall ini adalah 117.000 meter persegi sementara Mall Taman Anggrek di Jakarta itu luasnya 130.000 meter persegi berarti masih lebih besar ya dibandingin mall ini dan mall di Dubai Dubai Mall itu luasnya 520.000 meter persegi jadi ini mall terbesar di Belanda tapi cuma satu per lima dari mall di Dubai aku penasaran pengen tahu kayak apa sih isinya terus ada tokoh-tokohnya apa aja nanti akan aku kasih lihat sedikit ya terus kita mau ketemu sama temenku juga karena juga hari ini hujan jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain di luar kita jalan-ngapain kita ganti kostum guys kalau mau ke mall harus rapi dikit jadi ganti ceket outdoor pakai coat biar menyesuaikan dengan tempat yang dituju guys mau ke Netherlands gratis parkirnya ini orang pakai camper juga kesini oke sampai di Westfield Mall of the Netherlands ini tempat parkirnya juga luas banget dan sekarang masih parkir gratis kalian pegang lama sayang ini agak sedikit aneh ya jadi ini walking path tapi juga parkirnya jadi harus ganti tapi kita masuk ke Hizara seperti biasa aku harus pakai Encentrizer, device, Pandora, Stradivarius. Landa, saya suka roll trap. Oh iya? Roll trap? Roll trap. Oh. Iya? Oh, kalau bahasa Indonesia, tangga, jalan, atau eskalator. Iya, bahasa Inggrisnya. Oh, iya. Aku cari. Aku mau ke Victoria's Secret. Nih, V. There. Oke kita udah disini berarti tinggal jalan lurus Oke Kita lagi nongkrong di luar nih Gak enaknya Iya lagi corona kan Jadi gak boleh makan di dalam Kita abis minum kopi terus Kita makan donat tapi harus di luar Nih guys kita mau ke Victoria's Secret Temu sama temen aku Alia dan Sebastian Gue masukin vlog Oke gak boleh ya Iya kita mau ke Victoria's Secret Tapi tadi masih antri Nih bapak-bapak boleh ikutan boleh Bentar ya I'm making vlog first one I'm going to Indonesian I don't want to make 2 million subtitles Kita harus antri Disini nek Antrinya nek Iya ditutup Karena kepenuhan Jadi bakal dibuka Kalau udah house masuk ke Victoria's Secret Baru diantrinya dibuka Oh gitu Kita disini aja ya Ini orang belahang kita juga ngantri Kita belahang dia deh kayaknya Ya jadi kita akhirnya setelah setengah jam ya Baru masuk antrian Ini tuh masih ngantri guys Liat Itu ya Victoria's Secret Karena emang ini adalah outlet satu-satunya Di Belanda yang lengkap gitu loh Bukan yang parfum doang Dan dari airport Dan dari airport Sebenernya yang gak pengen-pengen banget sih Cuma penasaran aja Udah sampe sini juga Jadi yaudahlah kita antri aja Akhirnya beli juga BHBH Dan underwear Udah antri sejam bro Antrinya sejam loh Mana nih keluarnya I don't know Gila sampe keringetan Ngantri Victoria's Secret Aduh Ini sekarang nih Bus and Body Works Antrinya segini Tapi bye Gue gak perlu banget Bus and Body Works Kita sekarang Oh my God Look at this one Nah ini antri Stradivarius guys Ini kiri kanan antrinya Dan Antri Zara Di sana Ini gila banget Kayak ngantri Duvan Efterling deh Oke Sekarang kita ke Liat Choco ya Balik ke campsite guys Kirana tidur di mobil Tadi Kita diamin aja Dia tidur Capaan kali Terus langsung Pas kita pulang Kita jadi punya tetangga nih Mereka baru datang Dari Jerman Tuh Jadi Rame Sekarang tuh Belahkan juga ada lagi Kerevan baru datang Nah Temanku yang tadi Kita ketemu di mall Sama-sama itu Alia dan Sebastian Akan datang kesini Jadi kita mau ngobrol-ngobrol Sambil santai di tenda Nanti aku lanjut lagi ya Ceritanya Hari ini Sampai sini dulu vlognya Ketemu lagi di vlog berikutnya Dadah Dadah Hi Hello Yeah you can And this is connected to the microphone So you have a nice audio Bye 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 Terima kasih.